Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manoeuvre. Sekarang ya mestinya kalau sudah menjadi anggota partai lain, ya otomatis satu sudah bukan anggota PDI perjuangan, dan mestinya mengembalikan kartu Tandang 200 ini. Pernyataan Ketua DPC PDI perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo ini menjawab soal status Gibran jika menjadi bakal cawapres Prabowo pada Selasa 24 Oktober. Rudi menambahkan status Gibran sebagai kadar PDI perjuangan otomatis berakhir jika bergabung dengan partai lain. Namun pernyataan keras FX Rudi sedikit berbeda dengan Ketua DPP PDI perjuangan Puan Maharani, usai paslon Prabowo Gibran resmi mendaftar ke KPU. Rabu sore Puan yang ditemui ketika konferensi pers TPN Ganjar Mahfud menyatakan, hingga saat ini Gibran masih sebagai kadar PDI perjuangan. Puan mengaku Gibran hanya pamit dan tidak mengundurkan diri. Tidak jelasnya status Gibran saat ini berturak belakang dengan pernyataan Ketua Umum PDI perjuangan Megawati Soekarno Putri ketika rakernas PDI perjuangan Juni tahun lalu. Megawati ketika itu secara tegas menyatakan, meminta kader PDI perjuangan untuk mundur jika bermain politik dua kaki. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Menanggapi status Gibran masih sebagai kader PDI perjuangan meski telah mendaftar sebagai bakal cawa pres penampingi Prabowo, pengamat politik Muhammad Kodari menyebut, hal ini juga pernah terjadi di Bepres 2019 ketika Yusuf kala yang merupakan kader Golkar dipasangkan dengan Jokowi, sementara Golkar mendukung Prabowo-Hatta. Mengenai status kepartaian Gibran, saya kira bolanya ada di tangan PDI perjuangan. PDI perjuangan punya dua pilihan, pertama tetap mempertahankan KTA Gibran, artinya PDI tidak memecat Gibran dan artinya secara tidak langsung PDI perjuangan punya dua calon di Bepres 2024 ini, calon resmi Ganjar, calon tidak resmi Gibran. Strategi partai politik bermain dua kaki dalam kontestasi Pilpres memang sangatlah dimungkinkan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPURI, IASM Masyari yang menyatakan, berbeda dengan pendaftaran calon legislatif, keanggotaan di partai politik bukanlah syarat pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Tim Lebutan CNN Indonesia